Hai kak, aku Igen Stitch videonya ya, dan aku mendoakan agar anak kakak segera pulih kembali. Terima kasih juga telah berbagi info ini karena bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Nah, buat kalian yang belum tau nih, bronchitis merupakan peradangan di saluran penghubung tenggorokan ke paru-paru. Di video sebelumnya, bronchitis yang dialami disebabkan oleh asam rokok, tapi sebenarnya bronchitis juga dapat disebabkan karena infeksi virus, bakteri, dan juga polusi lainnya. Bronchitis akut juga bisa menjadi kronis loh, dan anak akan mengalami gejala setelah nafas yang berat dan juga meningkatkan resiko hambungnya asma. Gejalanya apa aja sih? Ada demam, basit berdahak, sakit penggorokan, serak, pilek, setelah nafas, dan adanya suara nafas tidak normal dari dalam paru-paru. Nah, untuk mencegah yang terjadi, orang tua bisa memperhatikan kebersihan dan juga keamanan anak hingga kondisi lingkungan serta lengkapi vaksinasi ya. Ingat, jika gejala memberat, segera periksa ke dokter ya.